Oke, selamat datang di channel youtube otomotif.net Masih bersama saya, Mahmudi Prestia Kita update aja bro, kali ini masih ditetap di gudang Om Budi Jadi ini banyak banget, ini unit baru masuk ya Ada yang, ini contohnya ada yang single cabin Angel Terima kasih telah menonton Selamat datang di channel youtube otomotif.net Masih bersama saya, Mahmudi Prestia Kita update aja bro, kali ini masih ditetap di gudang Om Budi Jadi ini banyak banget, ini unit baru masuk ya Ada yang, ini contohnya ada yang single cabin Tapi yang single cabin gak banyak Yang single cabin kayaknya hanya berapa unit aja Hanya 2 unit aja kayaknya Tuh, disana satu Terus yang lainnya rata-rata double cabin semuanya Ya kita lihat satu-satu bro Ini karena tadi kita mau buat video pas hujan Jadi kita tunda sebentar Kita jadiin satu aja Karena single cabinnya cuma 2 unit sih Nah ini contohnya ini unit spesial banget nih Ini single cabin tahun 2003 Platnya plat B Ya platnya plat B Warna silver standar banget ya Dan warnanya masih bagus ini karena baru kena hujan nih Untuk lampu-lampunya kondisinya masih oke semua nih Kita lihat dari atas bawah semuanya Masih kondisinya lumayan oke Tapi platnya plat B ini tahun 2003 Yang pasti ini 4x4nya masih jalan semuanya Kemarin ada warna hitam Tapi dia yang warna hitam udah Ini terjual yang warna hitam Cuman dia gak pake bed liner bro Ini baknya masih standar biasa Belum pake bed liner Ini kita lihat interiornya ya Ini interiornya cukup lumayan bersih Bukan lumayan ya Ini bersih-bersih lah Kalau kita lihat dari tahun 2003 sampai sekarang Kondisinya masih seperti ini Yang pasti dia sudah 4x4 Nih setirnya juga masih oke Dashboardnya juga semuanya masih oke Ini dibuka dengan harga 88 juta rupiah Bahkan sunfeeser-sunfeesernya juga masih oke semuanya Ya dibuka dengan 88 juta rupiah Jadi untuk nego-nego nanti Silahkan mas bro itu telpon langsung Number yang saya cantupkan di deskripsi Ya seperti itu Jadi disini nih banyak bro nih Ini udutnya baru masuk Ini dari Komiing tuh Ya Udutnya masih oke Kita gak perlu tes hidup ya Dan kondisi bannya juga masih oke Dia sudah pakai Ini pakai fender seperti ini Bannya Juga lumayan bagus Tapi yang tipe HT ya Oke next ya Ini baru hujan bro Jadi ya Tadi mau buat video karena hujan Terus di sebelahnya ini masih unit yang lama Ini unit tahun 2010 ini Ini harganya Tapi platnya plat D ya ini Tahun 2010 Kalau gak salah di angka 118an gitu ya Tapi untuk detailnya bagus Telepon aja Karena saya kalau untuk mengingat Satu persatu ini banyak banget unit nih Gak mungkin ingat itu Karena tahunnya beda-beda Tapi yang pasti Semua unit yang disini itu Semua bisa nego Kalau ini Yang ini Ford Ranger Tapi platnya plat D Dan sudah pakai fog lamp juga Untuk di bagian bawahnya juga Sudah pakai pelindung engine nya Dan dia sudah pakai over fender juga Terutama peletnya bro Keren banget ya Tapi bannya pakai ban Yang santai Jadi ban seperti ini nih Bisa dipakai dalam kota Ataupun luar kota Kalau kondisinya sih Bagus Untuk cat Bagus ya Boleh kita lihat ke Spionnya gede bro Ini gede banget Spionnya Tapi air bro Ini kondisi interiornya Lumayan bersih Dan joknya sudah di Renov Baunya wangi banget Yang pasti unitnya ini 4x4 Double nya udah masih jalan 4x4 Ini masih bersih banget bro Ini kunci gak disini Oh dia sudah pakai auto leveling lamp Disini nih Bahkan udah ambal kaki Udah dipasang Tapi ini Tipenya tipe base ya Gak XLT Karena dia Masih pakai power ankle Nih Masih pakai power ankle Belum power window Kalau yang pakai power window Dia XLT dia Nih Udah pakai talang air Nih Dan belakang juga sudah pakai Penutup Oke ini tahun 2010 Next kita ke Sebelahnya lagi Nah di sebelahnya ini Tahun 2011 Ini tipe mega cabin Ya tipe mega cabin Platnya Plat N Berarti Plat Jawa Timur ya Plat N Platnya N Jawa Timur Tapi untuk kondisi unitnya Lumayan Begitu bagus Ya Mulus banget Tapi grillnya udah dicat nih Aslinya kan gak warna kayak gini Aslinya warna Silver Bahkan ini udah ada lampu-lampu Seperti ini Ini lampu nih bro Cuman bisa ditutup Bisa dibuka Untuk pelindung engine Belum ada Fock lampnya ada Dan dia sudah pakai over fender Dan yang pasti dia Bannya ini Yang tipe MT Peleknya juga Bagus Jadi kelihatan keluar banget Gitu Ini boleh kita lihat Kalau dari jauh Nih keluar banget ya Ini tipe mega cabin Dan juga ada Tambahan lampu Nih seperti ini nih Ada tambahan lampu Seperti ini Untuk antena Ada disini Untuk antena Dan di sebelah sana juga ada Lampunya Ini kalau kita lihat Dari sisi sebelah kanan Coba kita lihat Dari sisi sebelah kiri Karena disini Becek bro Ini kita lihat Dari agak jauh ya Ini gagah banget Kalau harga Langsung tawar aja bro Ini harga disini Semua nego Kalau terhubung Ke admin otomotif.net Bisa Langsung Ke otomotif.net Juga bisa Nanti saya catungkan Tapi kalau mau terhubung Ke Langsung ke saya Itu via instagram Jadi Mahmudi Prasya Underscore official Itu langsung Terhubung ke saya Kalau di nomer Yang Itu terhubung ke admin Admin otomotif.net Tapi nanti juga Jatuhnya ke Saya juga Bersih Dalamnya bersih bro Ini juga bagus 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 Bersih Ini kalau untuk Pakaian tongkrongan Pakai sendiri sih Boleh-boleh aja Kalau menurut aku sih Bagus Bahkan Untuk sunfeeser Sunfeesernya Semua masih oke Dia sudah Tostin AC Yang pasti 4x4 jalan Dan dia sudah Pakai Disini Konsol box Ini ada konsol boxnya Tapi untuk Joknya masih Ori bawaan dia ya Masih fabric Masih fabric Dan biasanya Ini bisa dibuka Nah ini kan Bisa dibuka Bintunya Ada tambahan Untuk ruang Di bagian belakang Tapi Tidak Gak Gede banget ya Ini tapi Maunya sebetulnya Lebih bagusnya Ini sampaiin disini Jadi keren Agak ke atas Gitu ya Ini cuman pendek Sampai disini Sandarannya Tapi bisa lah Ini untuk Untuk Dua atau tiga orang Disini masih Tapi ruangnya Sangat sempit Sangat sempit Tapi kalau untuk Tampilan Sendiri aja Boleh lah ini Pakai-pakai Untuk sendiri aja Oke bro Ini harganya Di angka 120 Kalau gak salah 120 Tapi Pastinya Langsung telpon aja bro Tumpannya keren banget Aku ini Naksir gue Oh yang itu Sudah terjual L200 tahun 2004 Oh Enggak Itu baru ngetes Apa tes unit L200 Nah kemudian Disini Ini sama juga Ini Ini tahun 2011 Ini tipe XLT Hitam Dove Nah ini Kalau untuk Adventure Sangat Cocok banget nih Tapi hitamnya Hitam Dove Peleknya juga Sudah pelek Sangar ya Tapi bannya halus Kurang jantan Bannya nih Dia udah pake Foclamp Dan ada Dengkati juga Antine Kita lihat Sampai ke belakang Sini Dan dia sudah Cukot ini Tutup seperti ini Ini 120 125 Kalau gak salah Platnya Plat BG Ini Platnya Plat BG Dia sudah pake Batliner Ini belakang Sudah pake Batliner Wah itu cocok Garangan Garangan Ini kira Sedang alas Ini cocok Sudah pake Batliner Bisa ditutup Kayak gini Tapi Kelihat kurang jantan Kecuali kita pake Untuk Adventure Baru Itu Bansir Lengkap Semuanya Ada Ini XLT Coba kita Lihat di Interiornya Seperti apa Ini Interiornya Interiornya Kalau XLT Dia udah Pasti Power Window Ada Electric Mirror Juga Dilengkapi Tapi Gak Retract Nih Gak Retract Cuman Electric Mirror Dan Ini Untuk Aksesoris Dalam Sudah Joknya Udah Jok kulit Yang pasti 4x4nya Masih jalan Oke Terus Dashboardnya Juga Masih Sangat lumayan Bagus Masih Bagus Sunvisor Jok kulit Bagian belakang Masih Oke Semuanya Ini dijual Dengan 125 Semua harga Nego Nego Semua disini Semua harga Nego Nah kemudian Kita ke Ini ada Yang single Cabin Ini single Cabin Tapi platnya Plat BH Single Cabin Ini Bannya sudah Komodo Kayaknya Kemudian Single Cabin Banyak Uah Baru Semua Keempat Empat Empat Dan Ini Di Angka 130 Kalau Selain 4x4 Platnya Plat BH Tahun 2012 12 4x4 Jalan Dan Untuk Bagnya Dia sudah Dilapis Ini Plat Bunga Untuk Bagnya Ini Untuk Interior Juga Cukup Bersih Tapi Dia Kan Masih Power Angkle Masih Manual Ini Interior Juga Cukup Bersih Dalam Yang Pasti 4x4 Masih Jalan Oke Bersih Ya Interior Ini cocok Untuk Yang Punya Kebun Sawit Yang Lebar Untuk Langsir Banyak Unitnya Bro Kemudian Disini Ada Mazda Ini Tipe Middle Ini Tipe Middle Ini Kalau Enggak Asal Tahun 2012 Ini Oh Dikunci Bro Ini Dengan Harga 115 Ini Bannya Juga Masih Bagus Pelg 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 Tipe Middle Kayak Gini Bawaan Itu Ada L200 Serada L200 Tahun 2004 Dengan Harga 125 Nah Nanti Nanti Akan Terhubung Sama Om David Ini Kebetulan Ada Konsumen Baru Tes Unit Tes Unit Disini Kalau Yang Sini Ini Ada Toyota High S Tapi Ini Gak Dijual Untuk Toyota High S Tapi Kalau Untuk Mas Dromo Rental Boleh Ini Kemudian Ini Tahun 2012 Juga Ini Tipe Yang XLT Potranger Ini Sudah Pake ARB Untuk Bampernya Pake ARB Platnya KT Ini Dijual Dengan Harga 120 Juga Tahun 2012 Pelek Bawaan Bannya Juga Bagus Sudah Pake Rove Rail Di belakang Dan Dia Sudah Ini Support Ban Serep Juga Ada Ini Bagian Interior Dia XLT Ini Power Window Kalau XLT Ada Power Window Dan Kilometer 136 Ribu Ini Interior Yang Pasti 4x4 Jalan Semua Interior Masih Kategori Oke Semua Selain Itu Ini Ada Juga Yang XLT Sebelah Sini Tapi Platnya Plat AB Kemudian Ada Lagi Hitam Disana Tapi Lagi Diservis Ganti Oli Lagi Diperbaiki Boleh Dilihat Aja Plat Nomernya Nanti Kalau Mau Tawar Langsung Tawar Atau Ke Om Budi Nanti Disana Kita Cantumin Nomor Telepon Kemudian Ada Unit Lagi Di Belakang Sini Bro Tapi Itu Belum Ready Harus Diganti Oli Ini Keren Banget Satu Ini Ini Platnya Disimpen Di Belakang Ini Mungkin Dipakai Sendiri Tapi Kalau Cocok Harga Pasti Dilepas Ini Bro Ini Ranger Sudah Pakai Rufel Belakang Ini Interior Bagus Juga Tapi Ini Belum Ready Kata Dia Belum Dilepas Atau Mungkin Masih Dipakai Pakai Sendiri Nah Kemudian Ada Mega Cabin Ini Mega Cabin Kita Lihat Dari Sana Muter Jalannya Sempit Nah Ini Yang Strada L200 Tahun 2004 125 Juta Yang Ini Uniknya Sangat Spesial Spesial Banget Dia Sudah Pakai Batliner Juga Anterior Juga Bersih Lewat 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 Belum Masih Nego Kalau Ini Masih Unit Yang Lama Ini Plat BH 2012 Ini Di Bawah 100 Nego Nego Tapi Untuk Pelak Masih Standar Dan Disini Ada Mega Cabin Tahun 2007 Terus Mega Cabin Sama Dengan Warna Yang Hitam Kanak Tapi Tahun Lebih Tinggi Yang Tanah Tahun 2011 Sedangkan Ini Tahun 2007 Tapi Bannya Sama-sama Gede Sama-sama Sudah Pakai VLA Racing Untuk Yang 2012 Sudah Pakai Batliner Ini Bannya Lapis Pelak Besi Aja Ini Sampai 100 Yang Merah Aduh Duh Fungsi Nah Ini Mazda Tahun 2012 Pemakaian 2014 Ini Di Angka 118 Tuh Kalau Tidak Salah Ini Plutnya Udah Lapis Plut Besi Juga Ini Tipe Middle Ini Tipe Middle Yang Tipe Middle Pasti Dia Pelak Bawaannya Dari Mazda Terus Kemudian Dia Sudah Support Power Window Seperti Ini Bok Lebih Bagus Bahannya Yang Mazda Daripada Ford Ini Fabric Ini Bawaan Terus 4x4 Masih Jalan Harga Sudah Tak Sebutin Tadi Kemudian Masih Tetap Yang Lama Ini Masih Ada Mazda BV50 Ini Plat B Kalau Yang Ini Bahkan Harganya Tidak Sampai 100 Di Jadi Video Ini Agak Panjang Karena Ulinya Banyak Banyak Ya Dia Sudah Pakai Bad Liner Kalau Bannya Masih Gondrong Semua Masih Oke Oke Semua Ini Interior Ya Lumayan Interior Dia Sudah Talk Screen 4x4 Sudah Pasti Jalan Nah Yang Terakhir Disini Ada Ford Everest Tahun 2004 Ini Ford Everest Tahun 2004 Ini Dibuka Dengan 110 Juta Ini 110 Juta Tahun 2004 4x4 Atau Enggak Nanget Ya XLT Atau Enggak Coba Kita Lihat Kedalam Dulu Coba Kita Lihat Di Brand Belakang Mulitnya Bagus Tahun 2004 OXLT Bro Everest Ini Viko XLT Dan Belakangnya Enggak Ada Mungkin Di Dalam Ini Interiornya Seperti Ini Kalau XLT Memang Mewah Banget Apalagi Ini Everest AC Sudah Pasti Double Blower Tuh AC Sudah 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 Double Blower Belakang Sampai Ke Belakang Bangkunya Terus Konsol Box Ini 4x4 Unitnya Masih Oke Banget Jadi Mungkin Hanya Itu Singkat Kita Update Unit Double Cabin Yang Ada Di Gudang Om Budi Nanti Kalau Harga Boleh Langsung Ditawar Aja Langsung Oke Thank you Banget Atas Kunjungannya Di channel Youtube Otomotif Sampai Jumpa Di video Berikutnya Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu Selamat menikmati